Intro Saya lagi fokus banyak di food and beverage restoran bisnis Tapi tidak hanya yang langsung ke customer Tapi juga yang ke perusahaan B2B ya B2B dan B2C Selain itu, sinematografi, motion pictures juga Sebetulnya mulai dari hobi, itu hobi nonton Dan memang fashion saya ada di kreatif industry Jadi termasuk F&B pun itu salah satu bidang kreatif Dari hobi ya dicoba how to make money from my hobby Saya suka bidang kreatif itu karena tidak ada limitnya Sky is the limit, tidak ada boundary sama sekali Jadi semua orang punya ide liar ya Sebagaimana rupa kita bisa menata ide tersebut Yang bisa menghasilkan Itu menurut saya exciting Dan juga kalau sinematografi Saya pernah fokus mengerjakan film anak Namanya Satria Garuda Bima Itu di suatu stasiun televisi di pagi hari-hari minggu Garis besarnya aja nih ya Sholat sebut tapi belum tentu tetap waktu Tapi saya sholat Jadi itu saya bangun dulu Setelah itu saya udah pasti boxing Tapi olahraga saya 7 hari 1 minggu Setelah itu Biasanya tuh kalau udah dari jam 12 sampai malam Ya kayak begini, back to back meeting Dan apa ya Makan siang selalu telat Mungkin paling awal jam 3 Biasa jam 4 Kadang makan malam iya, kadang enggak Dan udah Saya mungkin tidur jam 1, jam 2 Jam tangan buat saya adalah Equipment yang ngasih tau saya jam berapa As simple as that Namun Saya dulu sekolah Waktu Indonesia Crisis Monitor Saya pindah negara Ke Swiss Dan itu asrama Jadi hidupnya sendiri Walaupun dulu tidak bisa beli Jam ABCD Yang namanya setiap weekend Dia 2 hari dalam 1 minggu Kan kita keluar ke kota Yang dilihat apa? Hanya ada jam Saya lihat Saya mulai tau brand Walaupun zaman dulu gak tau ya Baca brand itu kayak bagaimana Tapi saya tau Oh ini brand jam Lihat harganya mahal Kapan ya gue bisa beli kayak gini gitu Dan waktu dulu juga Interestnya tuh masih tipis Kayak ya bagus Tapi buat apa ya Spend this much money buat jam Tapi lama kelamaan Saya jadi suka Saya setelah itu pindah ke Perancis Dan di Paris pun Sebetulnya exposure terhadap jam Itu bagus sekali Banyak brand-brand yang Ternama lah Kayak Richard Mill Itu salah satu yang punya Itu tinggal di Paris Dan saya kenal Orang-orang Perancis Punya toko jam Corona Passion namanya Dan disitu Saya pertama kali tau brand Richard Mill Jadi Emang Gak tau ya Secara Di fase kehidupan tuh Ada aja ketemu orang jam Dikasih tau Jadi kayak dikasih ilmu gitu Dan kita kalo dikasih ilmu kan Kalo kita suka Makin pengen tau gitu Jadi ya jam Jam is Is a luxury It's a tool But it's also a accessory Tapi for me It's a hobby Rolex Saya dapet Oyster Datejust Warna putih Itu dibeliin Bapak saya Kenapa? Karena waktu saya Mau graduation Di Swiss Saya dikasih Satu kalimat oleh bapak saya Lo gua beliin apa aja Karena lo 4 atau 5 tahun Udah Lajar dan hasilnya bagus lah Dibeliin Terus ada engravenya Di belakang nama saya Dan Kalo gak salah Graduation day saya Saya selalu liat brand Karena Saya juga melihat Satu aspek dari jam Is an investment Tidak hanya Kayak fulfill my desire Kayak jam ini bagus Beli Itu boros Menurut saya Kadang saya suka beli jam Yang brandnya gak pernah dikenal Sama orang Dan pernah juga Liat Kayak ngidam jam Wah gila ini bagus banget ya Gitu Saya sampe order Pas dipake Gak cocok Jadi saya gak beli Jadi saya selalu liat Brand dan value Dari jam Dan tentunya Sebagaimana indahnya Fit di wrist saya Dan di mata saya Tapi saya jarang sekali Beli brand yang Off brand Yang kayaknya tuh Value nya akan turun Tahun depan Walaupun bagus Itu saya kemungkinan besar Gak beli Rolex Enpatex Dulu saya Penggemar beratnya AP Saya hanya beli AP Tidak ada jam lain Tapi Makin Berumur Kayaknya makin gak pantas gitu Pake Royal Offshore Ini kan gede Ini kayak Bulky gitu Agak flashy Sky Dweller Rolex Steel Warnanya biru Dan itu susah sekali Dipake Roger Federer Waktu menang di Australian Open Rolex GMT Master 2 Pepsi ya Sering di Dikenalnya Dengan Jubilee Bracelet Apa ya jam praktis Saya kan suka Banyak ke luar negeri GMT tuh bisa Tiga jam Home Away Sama yang Jam ketiga gitu Jadi buat saya sangat Berguna Berarti Dan Praktis And it's a Rolex Pernah beli jam ini Tapi untuk Kasih ke orang As a gift Jadi Saya tau Kalau kasih jam ini Susah Tapi yaudahlah Demi temen It's okay gitu Karena mungkin Dia lebih suka Daripada saya Jager Jager Lekut JLC Namanya tuh Apa ya Kalau gak salah Contien Duometer Kalau gak salah Jam ini Namanya Kalau ini sih Bener-bener Love at first sight Waktu saya tau Ada jam ini Saya cari Dan Langsung ada Jadi Kehebatannya Dia itu Ada 1 per 6 detik Detiknya itu Akan Berputar Berputar 6 kali Dalam 1 detik Dan Menurut saya JLC Is one of the most respected Watch brand Di industri Saya memang Suka Dengan desain Yang agak skeleton Tapi kalau full skeleton Itu menurut saya Terlalu flashy Kalau ini kan Semi Dan Yang 1 per 6 detik Ini tuh Indah banget Kalau lagi Maupun Di dalam macet Saya bisa Ngeliatin Jam ini Bermenit-menit Lihat ini Bagus It's an art Apalagi ada moon face-nya I don't know Indah lah Buat saya Jam selanjutnya Apa ya Patek Silip Aquanaut Ini sebetulnya Jam yang saya tuker Saya jadi dulu punya AP Terus saya lihat Harganya itu lagi rusak Jam tersebut Jadi yang itu Saya jual Terus saya tuker tambah Sama jam ini As simple as that Ini mudah Ganti jam Tinggal By one push You know It changes your Hour Dan saya paling seringkan Ke Jepang Jadi sebelum Naik pesawat Tinggal di Pencet dua kali Beres Ini Pride of Indonesia Odomar PG Ini saya harus Pesan sebelum Di launching Jadi Saya di Kasih tau Sama Ownernya Timeplace Katanya ada jam Dibuat khusus Buat Indonesia Saya belum tau Bentuknya kayak apa Warnanya apa Harganya berapa Betul-betul Gak tau Saya kebetulan lagi meeting Sama dia Waktu break Dia ngomong Oh ada gini-gini Oh ada gini-gini Tanpa saya tanya Saya minta Tolong minta Angka 21 Karena ini 100 pieces Kalau gak salah 100 pieces Dimitred edition Ada gambar Garuda Belum saya cabut Tapi ini saya minta Tanggal 21 Karena tanggal lahir Saya 21 Terus pas dateng Ya Happy lah Dan saya gak pernah Lihat sampai Saya buka boxnya Saya gak tau Warnanya abu-abu Ada goldnya Waktu liat harganya Juga shopping juga Tapi yaudahlah Once in a lifetime Karena AP Saya rasa gak akan Bikin Edisi Indonesia lagi Sub indo by broth3rmax